musik musik buat gue tuh musik adalah udah kayak agama ya buat saya ya wujud dari kebesaran Tuhan sih menurut gue sih tidak bisa hidup tanpa musik lah perkembangan musik di Indonesia gila juga ya dijelasin cuman perkembangan musik di Indonesia makin beragam makin kesini ya dari berbagai genre yang ada tumbuh berkembang gitu metal hidup dengan kemetalnya pop juga tumbuh subur dengan popnya gitu jazz pun tumbuh seperti itu di tahun 2000 itu scene musik yang sering banyak orang bilang indie band, independent band, atau indie movement itu masih kecil sekali terus bergulir sampai hari ini tolak ukur yang kita lihat sekarang adalah komunitas semakin besar kita lihat acara musiknya semakin rame katalognya semakin berjumlah besar atau menambah terus salesnya pun secara CD ataupun secara fisik itu tetap berjalan dan menurut kita sih menunjukkan signifikan yang besar ya peran dari teknologi itu begitu signifikan ya walaupun mungkin apa ya sesuatu ini bisa dibilang negatif seperti ada pembajakan dan lain-lain ya tapi hal-hal tersebut juga yang membangun perbedaan dari apa yang terjadi di industri musik Indonesia dari masa lalu dan masa kini ketika piringan hitam atau CD atau kaset tetap dibeli oleh anak-anak muda di zaman sekarang itu adalah bukti kalau ada sesuatu yang tetap sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu kalau kalian percaya sama musik kalian percaya sama rock and roll itu gak akan pernah mati dan Kus Plus ya kita bilang Kus lah udah pasti dia berpengaruh dia yang set standar musik popular Indonesia gitu dari sisi kreatif dari sisi penjualan dari sisi terobosan-terobosan musikal baik itu production wise dan juga kreativitas atau sound yang mereka tawarkan daerah Puspita ya boleh dibilang mereka adalah salah satu grup empat orang wanita yang di tahun 60-an 70-an udah keliling Eropa rekaman disana ditonton oleh banyak sekali orang disana gitu sementara kita disini masih ngurusin politik gitu ya mereka udah bermusik disana ditonton banyak orang gitu mereka menawarkan sebuah ekspresi yang belum pernah dilihat sebelumnya di negeri ini gitu mereka menawarkan perlawanan di dalam industri yang belum pernah dirasakan sebelumnya gitu yang pertama kali menawarkan apa esensi rock and roll sebenarnya itu bukan band laki-laki di Indonesia tapi yang perempuan oh Hari Rusli pastinya gitu apa yang kita rasakan sekarang gitu di Indonesia di musik populer ada musik-musik yang variatif yang menantang yang ngelawan sana ngelawan sini Hari Rusli dari dulu udah seperti itu gitu Iwan Fals di luar pro dan kontra diriknya dari yang protes sosial yang cinta segala macem tapi Iwan Fals di Iwan Fals gitu God bless kalau boleh dibilang adalah sosok rockstar yang paling keren di Indonesia itu ya God bless gitu di usia dia yang ke 60 tahun ini ketika di foto gitu masih keren gitu di luar pro dan kontra musiknya ada yang jiplak sana jiplak sini gitu tapi sosok sebagai icon rock itu benar-benar ada di mereka gitu bagaimana mereka berantemnya satu sama lain gitu bisa bersatu dan bisa menghasilkan musik yang sesuatu yang bagus gitu apakah bikin yayasan musik apakah bikin apa namanya untuk asuransi musisi-musisi yang sudah tidak produktif lagi musik Indonesia bisa lebih berkembang dan bisa lebih maju di rumahnya sendiri ya biar orang Indonesia lebih tahu gitu jati diri mereka dan bahwa Indonesia itu keren banget sebenernya gitu musiknya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tapi bagaimana semua orang bisa pahamakan hal-hal itu gitu dan punya kesempatan untuk tahu akan hal itu gitu dan mau tahu akan hal itu gitu dengan cara penggugahan-penggugahan yang bisa dilakukan nah intinya sih itu sih sebenernya selamat menikmati